Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman jumpa kembali di channel saya Abang Purwaya jangan lupa subscribe like comment yang menyukai konten-konten kita ya baik kali ini saya akan mereview sebuah channel ya channel dari pade bukan nurzat sejati ya Gus Udin ya bagi kalian yang belum subscribe ya silahkan di-subscribe channelnya pade bukan nurzat sejati ya di mana dipimpin oleh Gus Udin ya lokasi di Rejoinangun Kademangan Blitar ya beliau ini salah satu praktisi juga yang memimpin pade bukan nurzat sejati dimana beliau juga melakukan pengobatan-pengobatan santet pengobatan-pengobatan yang berhubungan dengan spiritual ya bahkan sekarang pasiennya sudah perhari yang daftar itu sudah mencapai ratusan sampai ada yang seribuan perhari ya yang mampu di tangan ini hanya seratus jadi sudah melempaui kemampuannya ya sehingga semakin antri ya hampir seperti bunik Cishtinampi ya oleh banyak sekali yang mulai berkunjung ya karena channel beliau ini juga misinya menyadarkan dukun-dukun atau praktisi-praktisi yang menyimpang dengan melakukan santet atau melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain ya beliau ini misinya berusaha menyadarkan agar mereka tidak menyakiti yang orang-orang lain ya dan kalau memang terpaksa tidak bisa di katakan dengan kata-kata yang biasa dan mereka tetap ngeyel ingin terus melakukan sesuatu biasanya Kusuddin ini juga melakukan negosiasi yang lebih ke arah untuk lebih menekan ya agar mereka menghentikan atau mereka berurusan dengan Kusuddin ini ya tentunya mereka ini juga tidak terima dan akan melakukan penyerangan serang langsung dan biasanya terjadi kontak ilmu antara si dukun dan Kusuddin ini ya dan kali ini saya akan menyuplik update terbaru Kusuddin ini ya melawan dukun santet penarik subma ya jadi biasanya semuanya ditarik dimasukin ke media tertentu dan setelah masuk dia bisa menyakiti orangnya seperti itu ya dan kali ini Kusuddin akan ditarik subma nya dan langsung diserang ya karena memang tidak menemukan jalan tengah ya untuk berhenti maka terpaksa ya melalui semacam adu ilmu seperti itu ya teman-teman jadi akhirnya terjadi adu ilmu seperti apa kesuruhannya silahkan dicak ya jangan lupa kalau disubscribe channelnya Kusuddin yang menurut saya ini adalah real ya teman-teman ya karena dari bahasa dari segala sesuatunya terlihat natural menurut saya ini adalah real ya untuk channel pada bukan lusat sejati ini jadi silahkan di subscribe ya yang belum subscribe dan kita akan mencuplik sedikit saja ya adikan dari antara Kusuddin ini saat mendatangi praktisi tersebut dan langsung saya dicek dan semoga memberi ikhmah untuk kita semua ya teman-teman cek it out orangnya kayak seperti saya ini semuanya lagi-lagi duduk atau lagi apa itu juga tetap bisa apa nunggu saya tidur dulu sampai seperti ini juga jangan bisa menarik subma saya terus sama juga bisa nyakiti saya sama bisa narik subma saya memasukkan situ sama nyakiti saya coba saya pengen tahu apa sih yang sampai melakukan itu coba sama melakukan saya tapi kalau sampai enggak bisa apa-apa ya saya juga enggak tinggal terima saya juga ngomong baik-baik kalau ada apa-apa sama-sama juga jangan nyalain saya akan gitu ya monggo nggak apa-apa saya samsudin Allahumma salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nur Zati wa salli Alhamdulillah 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 Saya ingin menyerang saya Ya saya kembalikan ke diri jeneng loro sakit iya seperti itu sakitnya orang yang saman sakit itu kayak gitu seperti itu orang yang saman sakit itu rasanya seperti itu rasanya seperti itu kan orang yang saman sakit itu sakitnya seperti itu rasanya sakit seperti itu